Seorang anggota panitia pemungutan suara atau PPS meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Sebelum wafat, warga desa Pangaur, Jasinga, Kabupaten Bogor tersebut sempat dirawat di RSUD Lewiliang. Sukma Jaya, seorang anggota panitia pemungutan suara desa Pangaur, kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, meninggal dunia saat bertugas. Pria 45 tahun tersebut dibawa ke RSUD Lewiliang Bogor dengan keluhan sesak nafas dan lemas. Seusai pencoblosan kemarin dan dinyatakan meninggal dunia Kamis siang. Diduga kelelahan saat menyiapkan pemungutan suara di TPS dirasakan Sukma Jaya sebelum meninggal dunia. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak yang masih bersekolah. Terpukul banget Pak saya, dari kemarin mencerin suami saya, saya nangis aja Pak, itu sakit suami saya Pak. Saya nggak kuat Pak, saya ingat sama anak di rumah, bagaimana Pak gitu kan. Saya belum kuat ditinggal sama suami, belum pengen Pak, benar. Belum siap saya ditinggalin sama suami saya. Wafatnya Sukma Jaya diduga menjadi imbas dari padatnya kegiatan selama persiapan pencoblosan Pilkada 2024. Dan besoknya ketika penyerahan logistik pun Almarhum masih ada di TPS ketika proses penyerahan logistik dari PPS ke TPS. Nah, malam karena di TPS harus dijaga, maka PAM TPS, Linmas TPS, menjaga tempat TPS. Almarhum juga sempat datang, cuma tidak lama. Karena Almarhum merasa badannya sudah tidak enak waktu itu. Dari Kebupaten Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kenam petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah, Pilkada Serentak di Jawa Barat meninggal dunia, usai pencoblosan kemarin. Kenam petugas tersebut terdiri dari 4 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, dan 2 orang petugas keamanan TPS, atau Linmas. Kenam orang yang meninggal dunia itu berasal dari Majalengka, Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Indramayu. Tak hanya itu, ada 52 petugas PPS lainnya jatuh sakit dan kini masih dirawat di rumah sakit. Menurut Ketua KPU Jabar, Umi Wahyuni, diduga faktor kelelahan menjadi penyebab para petugas pemilu tersebut meninggal dunia dan sakit. Dengan petugas teman-teman di penyelenggara kami di Ket kinda PS, paling banyak sebenarnya, bukan hanya saja faktor kelelahan, tapi memang ada yang sakit. Tetapi, karena semangatnya ingin tetap melaksanakan tugas, sehingga memaksakan. Da even beberapa seperti itu. selamat menikmati